Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, seperti Maria yang bergegas mengunjungi Elizabeth setelah mendengar berita bahwa Elizabeth sedang mengalami hari-hari bahagia mengandung putranya. Maka pada hari ini kami pun bergegas datang dari berbagai tempat ke Wonda saat mendengar bahwa di sini ada perayaan 50 tahun berdirinya Paroki Wonda. Kami bergegas datang dari berbagai tempat, ada yang sudah tiba kemarin, ada yang baru tadi pagi. Bergegas untuk membagi rahasa bahagia bersama saudara-saudari kami terkasih di Wonda ini. Ya, kita satu dalam nada syukur, madahkan pujian kepada Tuhan atas karya besarnya. Sebagaimana tempat dan kesempatan perjumpaan Elizabeth dan Maria menjadi sebuah tempat dan kesempatan berahmat. Maka hari ini pun di sini kita mengalami sebuah berkah Tuhan yang luar biasa. Kiranya kunjungan kedatangan kami semua dapat menimbulkan membangkitkan gariah-gariah hidup baru seperti yang dialami Elizabeth. Sebuah harapan akan masa depan yang lebih cerah. Semoga kedatangan kami dan perayaan kita bersama ini sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Seperti tempat dan kesempatan perjumpaan Maria dan Elizabeth menjadi tempat dan kesempatan lahirnya madah yang dikumandangkan oleh Maria. Sebuah madah sebuah sebuah madah yang hingga sekarang merupakan ungkapan sebuah madah pujian serentak ungkapan sebuah semangat. Saudara-saudariku yang terkasih, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwa kita memuliakan Tuhan atas karya besarnya. Memungkinkan kita merayakan emas ziarah kita sebagai umat separoki. Umat paroki Santa Maria diangkat ke surga bunda. Kita lambungkan madah pujian kepada Tuhan. Untuk bakat iman, bakat religius yang sudah dimiliki oleh para leluhur kita. Yang memudahkan mereka menerima dengan hati terbuka. Warta yang disampaikan para misionaris. Kita madahkan pujian kepada Tuhan. Untuk dedikasi dan korban pengertian baik dari umat. Yang bersama-sama membangun gereja, membangun iman di tempat ini. Kita sampaikan pujian kepada Tuhan. Jiwa kita memuliakan Tuhan. Atas dedikasi para pemuka umat. Yang bersama-sama bekerja. Sebuah dedikasi yang luar biasa. Yang hanya kita ungkapkan dalam rasa syukur kita bagi korban mereka. Dan bagi karya Tuhan yang memungkinkan semuanya itu. Dalam terang bacaan-bacaan hari ini, pada perayaan emas paroki ini yang berpelindungkan Santa Maria diangkat ke surga. Saya hendak menggaris bawahi pokok-pokok pikiran ini. Yang pertama, agar kita sungguh menjadi orang yang beriman seperti Maria. Bagaimana beriman seperti Maria? Maria orang yang terberkati. Maria digambarkan oleh bacaan pertama tadi sebagai perempuan yang dipilih secara khusus. Yang dikitari kemuliaan karena dikelilingi oleh matahari dan bintang-bintang. Tetapi, Maria perempuan seperti ini adalah juga seorang perempuan yang sejak dari awal merasakan penderitaan. Merasakan apa artinya kerapuhan harapan yang dimilikinya. Maria diberkati Tuhan serentak dekat dengan penderitaan di dunia ini dan kenal baik penderitaan-penderitaan kita. Maria perempuan yang terberkati serentak perempuan yang solider dengan kita. Beriman seperti Maria artinya tahu bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Serentak diutus olehnya untuk menjadi dekat dengan saudara-saudari kita teristimewa yang menderita. Itu artinya beriman seperti Maria. Yang kedua, menghargai nilai kekeluargaan memelihara persaudaraan yang kita warisi sebagai kekayaan dari kebudayaan kita. Kita serentak berusaha menggunakannya untuk mentransformasi, membaharui hidup kita sekarang ini. Persaudaraan sungguh merupakan sebuah nilai persaudaraan lintas. Sebuah nilai yang kita hidupi di sini. Persaudaraan ini perlu kita pelihara. Persaudaraan ini harus kita jaga. Dan kita gunakan persaudaraan ini agar dalam suasana saling pengertian kita lihat apa yang tetap harus kita pegang, serentak apa yang harus kita ubah agar kita semakin mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam dunia yang kian berkembang ini. Saya senang mendengar bahwa di sini umat bersatu dilibatkan dalam perencanaan pastoral terbentuk paguyupan-paguyupan yang memungkinkan kita semua berpartisipasi. Kita berpartisipasi untuk memelihara persaudaraan demi sebuah kemajuan hidup bersama. Kemajuan hidup bersama itu kita tunjukkan dalam kerelaan untuk saling mendukung, untuk tidak saling merendahkan, untuk saling membantu dalam usaha kita untuk memperbaiki tingkat kehidupan ekonomi kita. Kita tahu bahwa ada orang-orang, ada keluarga-keluarga yang memang sangat menderita, yang tidak diuntungkan oleh banyak hal. Kekeluargaan, persaudaraan kita diukur nilainya oleh komitmen kita untuk memperhatikan secara khusus kelompok seperti ini. Jangan kita susahkan orang yang sudah susah. Kita gunakan kuasa, kita gunakan posisi kita yang diberikan oleh agama, oleh masyarakat, oleh budaya untuk membangun bersama-sama agar semua orang boleh merasakan apa artinya menjadi anak-anak Tuhan, apa artinya terberkati oleh Allah. Dan yang ketiga, kita beri perhatian pada pendidikan. Santa Maria yang diangkat ke surga, yang merupakan pelindung paroki kita adalah seorang murid. Kita sebut murid pertama Yesus. Murid itu istilah pendidikan. Murid adalah istilah pendidikan. Berpelindungkan Santa Maria berarti, mempaharui komitmen untuk memperhatikan pendidikan. Saya sangat berbangga bahwa perhatian pada bidang pendidikan selalu diberikan di paroki ini. Dan serana-serana itu hanya mungkin kita gunakan secara baik apabila kita semua sebagai umat paroki dan sebagai warga masyarakat mendukung supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang terdidik. Yang mempunyai kemampuan, kedalaman rohani, kemampuan praktis untuk menghadapi tantangan dunia sekarang. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, jiwaku memuliakan Tuhan. Kita muliakan Tuhan karena karya besarnya yang terlaksana dalam diri Maria, tetapi juga dalam diri kita masing-masing. Karya besar Tuhan yang memperhatikan kerendahan hambanya. Kita orang-orang sederhana, kita orang-orang yang mungkin merasa kita kurang diperhatikan, kita dikucilkan, kita jauh dari pusat. Tetapi kita tahu Tuhan memperhatikan kita seperti dia memperhatikan hambanya yang hina-dina. Maria, Ibu kita, Maria yang diangkat ke surga, yang merupakan pelindung paroki kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya, Mada syukur kita dalam perayaan emas ini, sungguh membangkitkan harapan baru, gairah, seperti yang dialami oleh Elizabeth, untuk hidup sebagai orang-orang beriman di tengah konteks, di tengah situasi kita di sini. di paroki Wanda, di enam lingkungan ini. Semoga kita berjalan bersama-sama, sebagai satu keluarga, agar melalui kita, dan di tengah kita, kita boleh mengalami karya besar Tuhan, yang memperhatikan hambanya yang hina. Semoga Tuhan memperkati kita, dan Bunda Maria mendoakan kita.